Ya pemisah bicara soal manusia ini kan paling banyak salah, punya salah. Ada kalanya karena tidak menyukai seseorang, kita sering tidak sadar membicarakan keburukannya. Padahal Islam jelas melarang membicarakan keburukan orang atau disebut dengan gibah. Ya ini mengapa Islam melarang gibah? Tiga Ustadz Kembar akan menjelaskan hukum gibah dalam Ustadz Menjawab. Karena ya kita saling menjelekan gitu bukan sih ke teman-teman atau kita iri sama dia kayak gitu. Tau lah walaupun selain dari agama Islam sebenarnya ngomongin orang tuh gak baik kan. Dan yaudah makanya lebih baik ngomongin depannya langsung aja jangan diomongin ke belakang gitu. Hayo dari pemirsa masih ada gak nih yang suka gibah? Dan tau gak ternyata di ajaran agama Islam gibah ini menjadi salah satu perbuatan yang tidak terpuji. Nah untuk penjelasan lebih lanjut kita langsung yuk tanya sama Ustadznya. Ustadz mohon ya penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Gibah. Apa itu gibah? Bahasa gampangnya gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Tapi seandainya ketika membicarakan keburukan orang lain dan ternyata itu benar masuknya dalam bab gibah. Dosa gak? Dosa. Dosa. Tapi seandainya membicarakan keburukan orang lain sementara itu tidak benar masuknya dalam bab fitnah. Dan ternyata itu dosanya memang jauh lebih besar daripada gibah. Ada nih orang ketika berpuasa disuguhi makanan, disuguhi minuman, dia menolak dengan rasanya oh maaf saya berpuasa. Tapi ketika ada orang yang berpuasa disuguhi daging bangga saudaranya dia makan dengan sangat lahapnya. Arti apa? Dia sedang berpuasa, dikasih gosip, membicarakan orang lain dia paling semangat. Aduh, rugi gak? Ya pasti rugi. Kita nih udah beribadah, beramal dari pagi, siang, sore, malam. Eh tiba-tiba sebelum tidur kita ngomongin kejelekan orang. Udah kita sia-sia itu gak dapat apa-apa. Kenapa? Pahala kita diambil sama orang yang kita omongin keburukannya dan dosa dia diambil sama kita. Jadi saat itu kita tidur dalam keadaan tidak punya amal apa-apa. Menutup hari dalam keadaan tidak punya amal apa-apa. Nah gimana dong kalau kita yang digibahin, kita yang diomongin kejelekannya. Gak apa-apa, santai aja. Justru kita harus bersyukur, berterima kasih sama orang yang sudah ngomong kejelekan kita. Kenapa? Pahalanya dia buat kita, dosa kita buat dia. Makanya kita tidak usah takut dengan hinaan orang. Karena kita tidak akan hina dengan hinaan makhluk. Tapi kita justru akan menjadi hina jika kita menghina orang lain. Ketika digibahin, jangan balas gibah. Di fitnah, jangan balas fitnah. Karena jangan saling gibah-menggibah, fitnah-menggibah. Kalau kita membalas itu semua, apa bedanya kita dengan tukang gibah? Apa bedanya kita dengan tukang fitnah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.